selamat datang kembali di channel GKRIS untuk video kali ini gue gak bakal ngolah apa-apa juga gak ngerjain apa-apa cuman mau unboxing aja ini gue udah pesen golok di salah satu toko online pisau golok motif macan panjang disini gue mau bongkar nih katanya tajam banget gue pesennya golok sembeli yuk kita bongkar aja eh sebelum kita bongkar jangan lupa like dan subscribe channel ini biar gue tambah semangat terus untuk berkarya oke kita mulai bongkar aja bismillahirrahmanirrahim sama sekali belum gue buka saya disegel ini golok ini gue beli dengan harga yang cukup murah cuma kurang dari 150 ribu kita liat ini goloknya untuk fisiknya sendiri lumayan lumayan bagus tapi masih ada cacat sedikit terus ini masih nongol nongol banget ini bahaya nyangkut kita liat dulu deskripsinya disini mereknya no brand ready stock panjang total 60 cm kita ukur kita ukur kurang lebih 60 cm untuk panjang bilahnya selesai menurut deskripsi panjang bilahnya sekitar 38 cm pas banget ya sesuai panjang handle 17 cm lebar bilahnya 3,5 cm tebal bilahnya 4 mili 4 mili bahan bilahnya dari spring steel alhamdulillah jadi ini dari baju aper kajam dan kuat kalau masalah kajam sama kuatnya kita belum tentu belum tentu kayunya dari kayu mawa motif ukuran ini ada ukuran singanya entah gambar singa lagi ngapain lagi mau menerekam kali ya gagangnya juga gagang singa dan untuk deskripsinya yang terakhir di kolom terakhir ketajamannya super tajam ya kita belum tahu ini apa benar-benar tajam atau baru ini doang pertama kita pertama tadi ini ada cacat bagian sini terus disini ada pakunya terlalu normal oke semuanya oke nah kita ke bagian bilah ini bekas gerindaannya ketara banget masih belum halus pemikinannya nah ini yang paling penting nih di bagian bilahnya garis-garis bekas gerindaan bekas ini masih sangat kasar ini kalau di mirror nih bakalan ngebutuhin waktu yang lama nah kita langsung ke poin terakhir aja masalah ketajaman kayaknya ini belum di asa ini di bagian ini masih terdapat gelombang-gelombang gitu enggak rata nih mukanya belum di asa belum di asa bagus-bagus banget kita coba potong sayet kertas ya potong sih cuman hasilnya masih gerebesan belum begitu tajam oke gak masalah itu jadi kesimpulannya golok ini masih banyak kekurangan tapi kelebihannya juga dan ukirannya udah lumayan oke dengan harga segitu ya mungkin kualitas direntukan sama harga juga ya menyesuaikan nah kalau untuk ukuran golok sembelih ini masih belum pas karena golok sembelih itu harus benar-benar tajam kasian hewan yang dipotongnya biar enggak kesakitan gitu ya kita dosa juga kan kalau kelamaan sakitnya kalau tajam banget langsung mati enggak begitu lama kesakitan udah oke sekian dulu untuk video kali ini oh iya di video selanjutnya gue bakalan robah golok ini terutama di bagian bilahnya gue bakalan kasih beberapa sentuhan dan menghasilkan harga jual yang lumayan oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa ketik klik like subscribe kalau perlu share ke kawan-kawan yang lain sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum